Akibat tak memiliki biaya berobat, seorang balita tanpa anus di Kabupaten Sumeneb gagal mendapatkan penanganan medis. Bahkan lantaran tidak adanya uluran tangan dermawan. Orang tuanya pun terpaksa berangkat bekerja ke Malaysia. Balita dari keluarga miskin penderita Atresia Andi atau Caca tanpa lubang anus tersebut adalah Ashifa, asal desa Kangayan, Kepulauan, Kangean, Kabupaten Sumeneb. Setiap hari bayi berusia 2 tahun ini tidak lepas dari tangis memilukan. Hal ini terjadi akibat rasa sakit yang dirasakannya begitu hebat. Terutama saat hendak buang air besar, ia harus mengalami proses kembung dan sakit di bagian perut selama berjam-jam. Kondisi saluran pembuangan yang kecil dan menyatu dengan pembuangan air kencing, pembuatnya terus merintih dan menangis. Derita yang dialami Ashifa sejak lahir kurang mendapatkan perhatian dikarenakan lokasi rumahnya yang berada di Kepulauan, sehingga terpisah dari pusat kota Sumeneb. Keluarga sebenarnya sudah sempat dua kali mengusahakan untuk berobat ke daerah Bali, namun gagal karena dimintai dana sebesar 50 juta rupiah. Tidak adanya biaya berobat itu memaksa ayah Ashifa berangkat bekerja ke Malaysia. Sementara ibunya menemani dan merawat Ashifa yang terus menangis kesakitan saat ingin buang air besar. Ceritanya mau ke rumah sakit akun, tapi yang kemarin nampak katanya nggak bisa. Yang terus yang kemarin dijanjikan juga mau dibawa ke Bali, tapi katanya karena biayanya besar nggak jadi juga. Berapa? Saat ini Ashifa dan ibunya sudah satu bulan di kota Sumeneb untuk berjuang mencari bantuan keringanan pengobatan dari pemerintah daerah. Wakil Bupati Sumeneb Dewi Khalifah yang datang menjenguk berjanji akan mengupayakan bantuan pengobatan, terutama melakukan koordinasi penanganan medis dengan rumah sakit yang ada di Surabaya. Setelah diperiksa jarak medis di RSU di Kabupaten Sumer, memang harus ada tindakan medis selanjutnya yaitu ke Surabaya. Dan sedang diurusi semua untuk pembiayaannya yang nanti akan memperoleh pembiayaan, bantuan di kesehatan dari daerah. Kita akan koordinasikan dengan rumah sakit, dokter sutung, penabayan. Pemkap Sumeneb menghimbau masyarakat miskin yang menderita penyakit kategori berat agar melapor ke puskesmas atau pemerintah desa, agar segera mendapatkan bantuan penanganan medis dengan biaya sepenuhnya di tanggung pemerintah daerah. Dari Sumeneb, Khairul Anwar, Metro TV